Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kabar duka, penyanyi terkenal meninggal dunia saat sedang dilarikan ke ruang ICU Segenap kru kerabat seleb turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya Semoga almarhum mendapatkan tempat yang layak dan diampuni segala dosa-dosanya Amin ya robbal alamin Namun, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk subscribe juga aktifkan notifikasinya Supaya sahabat pertama kali mengetahui informasi ini Tonton hingga habis biar tidak terjadi kesalahpahaman Jika sudah mari lanjut ke videonya Dikutip dari artikel Aceh Barat, Berita Merdeka Online Diketahui, kabar duka datang dari dunia hiburan tanah rencong Beliau sebelum meninggal, almarhum sempat dirawat beberapa jam di ruang penyakit jantung lantai 2 rumah sakit tersebut Fajar Ramadan anak pertama almarhum saat dikonfirmasi di rumah duka mengatakan Almarhum meninggal dunia sekitar jam 15.40 waktu Indonesia Barat saat sedang dilarikan ke ruang ICU Intensive Care Unit rumah sakit umum daerah Cudnya Din Melaboh, Kabupaten Aceh Barat Sebelum meninggal Mamak sempat dirawat di ruang penyakit jantung Dan sempat ngomong ke saya, Bek Tinggai Mamak Neuk Sambil memegang tangan saya sembari mengucap kalimat syahadat, ucap Fajar Ternyata penyanyi terkenal itu tak lain Marlina Umar binti Ali Umar Beliau merupakan aktris atau penyanyi Aceh Senior dikabarkan meninggal dunia di usia yang ke-49 tahun pada Senin Tanggal 13 Februari tahun 2023, siang tadi Sementara, menurut keterangan resmi dari pihak rumah sakit umum daerah Cudnya Din Melaboh itu sendiri Melalui humasnya Ibu Susi saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp menjelaskan pasien atas nama Marlina Umar Masuk ke UGD pada jam 11.10 waktu Indonesia Barat yang kemudian dirawat di ruang penyakit jantung Dengan diagnosa akhir gangguan irama jantung berat dan pembengkakan jantung disertai gangguan kelenjar tiroid Jawab Susi Demikian informasi yang kami dapat Terima kasih banyak atas menonton videonya Jangan lupa subscribe, like, dan komen Sampai jumpa di video selanjutnya